Halo semuanya Assalamualaikum jumpa lagi ya di video kali ini aku lagi belanja di pasar nih ini pasar Kliwon Tulungagung ini saya mau beli tahu goreng yang sudah mateng ya atau tahu suar mana tuh penjualnya ini mau aku buat tahu pentol ya teman-teman tuh ketemu aku beli ya nah teman-teman ini tahunya yang tadi aku beli di pasar ya ini tahi matang siap untuk dibuat tahu pentol nah teman-teman pertama-tama kita akan siapkan ini tepung tapioca alias tepung kanji ini beratnya satu setengah on ya kita masukkan ke dalam wadah lalu ini masukkan tepung terigu ini beratnya satu on masukkan juga ke dalam wadah lalu masukkan penyedap rasa roiko rasa ayam kardu ayam ya semuanya ini beratnya 8 gram ya teman-teman lalu kita akan potong-potong ini daun bawang ya teman-teman ini sudah aku potong-potong bawangnya kita masukkan semuanya di dalam wadah lalu kita akan menggoreng bawang merah ini 2 siung bawang putih ini 4 siung kita goreng ya teman-teman nah siapkan juga ini merica setengah sendok teh tepung bar 1 sendok teh ini garam halus setengah sendok teh kita akan ulek kita akan haluskan sama bawang merah dan bawang putih yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman nah ini sudah ulek halus ya teman-teman kita akan masukkan disini tadi yang bahan-bahan yang kita sudah siapkan ya teman-teman lalu tambahkan air secukupnya kita kita tuang sedikit sedikit di copetan kita bersihkan sisa dari bumbunya kayak gini lalu kita aduk-aduk campur sampai bumbu merata dengan tepung tambahkan air secukupnya sedikit sampai agak cuar ya teman-teman nah kita akan isi adonan ini ke dalam tahu ya teman-teman caranya kayak gini kita belah tahunya samping tahunya kayak bunyi lalu kita masukkan isian tepungnya kenapa agak cuar agar nanti pentol tahunya atau tahu curahnya nanti tidak keras ya teman-teman biar kalau dipukus isi agak penuh nah kayak gini kita taruh di piring lakukan sampai habis ya teman-teman kita sedangkan asas sedang-sas nah ini teman-teman adonannya ini sisa karena ini tadi aku belinya tahunya cuma 11 di pasar jadi ini adonannya bisa dibuat lain kali ya kalau punya tahu lagi bisa disimpan di kulkas Oke kita akan mengukus pentol tahunya Nah teman-teman aku sudah ini panasin kukusan ya ini sudah panas kukusannya kita akan mengukus pentol tahunya selamat menikmati kita kukus sampai matang ya teman-teman dengan api yang sedang sudah matang dari kita angkat oke teman-teman kita icip-icip ya ini aku punya sausnya kita cocolin ke sausnya enak penyal kayak bakso meskipun tidak ada dagingnya ya teman-teman enak 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 apa enak enak ya silakan mencoba teman-teman wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati